Halo semuanya, selamat datang di K-pop Podcast. Keep everything... Aku tiba-tiba lupa apa judulnya. Skrip, oi. Bata skrip, oi. Hostnya siapa di sini? Team. Halo semuanya, selamat datang di K-pop Podcast. Keep everything proportional dan open. Bersama saya, Rui Cislaim dan... Vee. Halo, guys. Vee, hari ini kita mau bahas tentang... Tentang pentingnya kesadaran... Anjir. Kesadaran. Padahal sendiri nggak tahu. Pentingnya kesadaran konsep VTuber dan... Kredit, guys. Itu tahu lho. Woi, tumpen baca briefing deh hari ini, guys. Kebatkan aku. Aku mengalami perkembangan, kamu mengalami penurunan, ya. Iya, nggak salah sih hari ini. Bye. Otsu. Sumpah. Back to laptop. Udah Otsu tadi? Ya, nggak gitu. Seperti yang kita ketahui, VTuber itu kan normally... Kita strong point kita adalah di art. Ya, nggak? Art apapun ya. Art apapun. Model kita harus pakai art. Overlay kita juga harus pakai art. Apalagi kalau mau yang spesial untuk kita itu perlu art. So, sudah ini kita akan membahas tentang pentingnya konsep VTuber dan kredit. Tapi di sini sebelum kita mulai disclaimer dulu ya. Ya, dilepah. Cadel. Cadel, guys. Disclaimer. Disclaimer. Disclaimer dulu. Kita di sini bukan si paling tahu soal per-VTuberan. Kita nggak mewakili siapapun, ya, guys. Ya, kita nggak mewakili siapapun dan kita bukan yang si paling tahu. Kita cuma menyampaikan apa yang kita tahu dari apa yang kita lihat berhubung kita berdua adalah makhluk yang setiap hari nonton VTuber. Yang hijau nonton puri, yang satu nonton abu-abu, guys. Jadi, kita cuma menjelaskan apa yang kita dapat dari apa yang kita tonton selama ini. Vincent, menurut kamu intinya apa seseorang baru bisa dikatakan VTuber? Apakah cuma dengan gambar, maka itu bisa disebut VTuber? Kalau dari terminologi ya, kita di-breakdown dulu ya. VTuber kan dari dua kosa kata kan. Virtual YouTuber ya. Virtual itu kan dalam dunia virtual gitu lah. Gampangnya ya kalau dijelaskan. Kepanjangan, guys. Nanti kemalian boring. Virtual lah di dunia virtual, YouTuber itu berarti kan YouTuber. YouTuber tapi yang nggak menggunakan face dia sendiri, guys. YouTuber itu. Kalau dari terminologi. Kalau dari sisi lain, apa itu VTuber? Kalau di sisi lain itu kan ada yang kayak udah terbentuk lah ya, ekosistemnya kan udah kebentuk kan ya VTuber itu. Kayak misal habitatnya mereka, kebiasaannya mereka, habis itu kayak event-event yang biasa mereka hadapin sama komunitas lah ya selama ya. Bisa disimpulin, kalau VTuber itu adalah orang yang menggunakan live to be atau VNG itu sebenarnya kalau dari terminologi itu bisa disebut VTuber loh. Karena mereka juga virtual. Iya. Kalau dari terminologi loh, ada orang-orang yang membedakan VNGTuber sama VTuber. Tapi sebenarnya mereka sama-sama virtual ya kan dulu. Kalau dari terminologi loh. Iya sumpah, itu mau aku bahas satu episode khusus. Karena aku juga VNGTuber dulunya. Tapi apa esensinya gitu? Apakah dengan memakai art, dia sudah bisa dikategorikan sebagai VTuber? Oh bener-bener bisa. Jadi apa esensinya? Esensinya kalau kalian mau disebut VTuber bener-bener true ya, itu tuh kalian harus punya art yang original kalian sendiri. Nggak bisa kalian colong dari orang lain. Kan ada tuh dulu yang colong dari orang lain, kalau nggak kan pakai free asset kan? Free asset actually oke. Oke, tapi kalau colong itu ya nggak oke. Ya colong itu nggak oke. Tapi kalau menurut aku pribadi, VTuber adalah selain konsepnya yang dia pakai bukan face game, bukan muka sendiri, dia pakai art. Itu satu lagi adalah kita punya lore masing-masing. Kita punya quote-unquote, tanda kutip ya guys. Peran yang perlu kita mainkan selama kita streaming gitu. Streaming atau buat konten itu, kita menjadi satu peran. Dan itu harus kita keep dari awal sampai akhir stabil, sama. Kalau yang bingung artinya itu cerita lah guys. Anggap aja kita anime, terus kita ada ceritanya masing-masing gitu. Ya contohnya aku ini slime gitu. Loreku sebagai seorang slime yang lagi traveling. Kalau Vincent sebagai penjelajah dimensi, ya nggak? Gitu. Itu congel dari kita ya. Takut aku di Sandra guys, selamat karena aku. Kak Lily ibu. Oke weh, sumpah. Jadi itulah yang namanya VTuber. Jadi ketika kalian punya satu gambar, kalian pakai gambar misalnya kalian komis art. Habis itu, jangan kan komis art lah kalian gambar sendiri atau kalian curi dari Google. Terus kalian stream. Apakah kalian VTuber? Menurut aku, no. Gambar sendiri masih bisa dimasukin lah. Tapi kalau curi art, langsung copy download gitu nggak bisa dimasukin. Tapi kita harus main satu peran gitu. Kalau nggak ada perannya ya kamu bukan VTuber gitu. Kamu hanya streaming dengan art. Tapi konsepnya VTuber sendiri itu kita punya cerita masing-masing gitu. Backstory masing-masing yang harus di keep. Nah backstory ini menurut aku pribadi, aku nggak tahu Vincent. Perlu konsistensi. Nggak salah, aku juga sependapat sih ya. Kak, meskipun nanti kan ada ini juga salah satu, ini ya event ya. Tadi kan aku juga sebutin event ya, event VTuber gitu ya. Event itu maksudnya kayak di VTuber kan ada banyak. Misalnya kalian mau upgrade art gitu kan. Itu kan ada event namanya 2.0 atau 3.0. Nadi kita bahas di belakang. Terus ini misalnya ada event namanya re-debut gitu. Misalnya kalian re-debut ulang gitu. Menceritain role kalian gitu. Itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian ganti atau ubah dikit. Tapi harus berhubungan ya kan bro? Ya, semenurut aku itu tetap harus berkesinambungan. Sebagai lanjutan atau cerita sebelum lore sebelumnya. Nggak berarti kalian re-debut terus kalian berubah menjadi entitas baru gitu. Orang yang baru, cerita yang baru, no. Unless kalian ganti semua channel kalian, nama kalian ganti, semuanya diganti. Ya, kalian orang yang baru. Tapi kalau misalnya kalian cuma re-debut dengan orang yang sama, cerita yang sama. Tapi diganti, mendadak dari kamu manusia. Tiba-tiba kamu bisa menjadi vampire. Atau makhluk lainnya yang ceritanya sama sekali tidak konsisten dengan cerita kamu sebelumnya. Itu a big no for me. Nggak nyambung guys. Kecuali misalnya, kayak tadi ya. Kalian pertama manusia, habis itu kalian jadi vampire. Tapi kalian bisa menjelaskan. Tetap harus menjelaskan sebelumnya. Misalnya kalian sebelumnya itu manusia gamer yang adik banget sama gamer. Habis itu kalian tiba-tiba pas nge-game digigit vampire. Habis itu kalian jadi vampire. Terus kalian tetap nge-game lagi. Tetap adik sama game. Itu masih bisa jalan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba manusia, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba jadi vampire yang berkelana. Terus jadi pangeran, tiba-tiba nggak jelas. Intinya disitu kayak jauh banget ya bro ya. Terus besoknya jadi putra duyung. Karena ada gitu. Ada orang yang betul-betul lore-nya itu nggak nyambung. Dan sampai sekarang dia nggak sadar bahwa lore yang dia kasih itu sama sekali inconsistent. Aku tahu, viewer nggak begitu banyak yang notice. Kecuali dia ngikutin satu youtuber dari awal sampai akhir. Atau misalnya mereka ikutin tapi mereka nggak notice, ternyata lore-nya itu tidak nyambung. Tapi untuk kita yang notice, itu betul-betul mengganggu gitu. Orang-orang yang misal SJW VTuber ya. SJW VTuber pasti bilang, ini merusak citra VTuber. Tapi kita bukan SJW ya. Kita bukan SJW ya. Kita juga wakili siapapun guys. Ini cuma pendapat kita. Aku nggak mewakili kayak itu. Ini setiap episode disebut. Masih jengkel lah sih. Saya di sini nih sebagai VTuber yang mewakili teman-teman VTuber lain. Apakah kamu VTuber bang? Kamu belum tentu VTuber bang? Ini episode untuk kamu bang. Kalau kurang jelas kita sebut nama gue. Waduh, jangan ya. Ntar drama, ntar selain ini terkenal guys. Itu Bianas aku udah lupa sih nama dia. Aku juga sama. Karena nggak penting banget dan bodoh banget asli. Iya nggak penting. Aku mewakili semua VTuber. Nama kamu, kamu Tesaha. Kamu ngapain nih? Kamu siapa? Kalau ya, untuk teman-teman VTuber, especially VTuber baru. Nggak baru bahkan ya yang lagi kita bicarain ini nggak baru gitu. Udah hampir setahun tapi masih, ya tolonglah kalian mau jadi apapun. Kayaknya mau jadi pemain basket, kalian harus menyukai grup basket. Kalian harus tahu siapa yang star player-nya, ya nggak? Betul, betul banget. Betul banget. Misal kalian suka basket, misal ada yang ngobrol tentang basket, kalian harus nyambung. Jangan sampai role kalian itu suka basket, pecinta basket, atau tukang basket, tapi ditanyain, eh, tau nggak Libroon James gitu. Dia nggak tahu, Libroon James apa ya? Pemain bola, kan? Aku taunya Messi katanya. Messi main basket. Jangan kayak gitu ya, bikin malu guys, malu. Sama Anda juga pengalaman tuh, ada satu VTuber. Dia itu, ngaku-ngakunya suka lari. Tapi dia learn-nya nggak lari ya. Habis itu aku kan juga, aku kan suka lari ya. Aku juga aktif banget dulu lari. Lari dari kenyataan? Nggak dong. Kenyataanku masih sama Zita. Kan gebes. Itu aku tanyain kan kayak, bukan tanyain, dia cerita kalau setiap hari dia lari 15 kilo. Aku bilang kan, waduh 15 kilo nggak kuris tuh, long run terus ya. Dia bilang, enggak 15 kilo nggak long run. Woy, mata Anda dalam pikiranku. Anda bahas tentang lari, tapi Anda nggak tahu lari. Anda bahkan nggak tahu jarak-jarak lari pendek panjang itu yang mana. Dan actually, setiap hal yang kita bahas itu bukan cuma tentang VTuber ya nggak sih. Ini juga bisa apply untuk in real life gitu. Misalnya kalian bilang, oh aku ini artis, aku bisa gambar. Tapi kalian nggak tahu siapa itu fungo. Dan ternyata kalian gambarnya pakai AI. Iya, kan lucu. Itu janganlah bikin malu guys. Malu. Malu. Kalian kalau nggak malu, orang lainnya malu. Second hand embarrassment. Dua lagi orang tua kalian malu. Iya, aku biasa nggak tahu malu. Tapi aku dibuat kalian malu. Kalian bayangkan seberapa hebatnya kalian. Konsep itu ada satu lagi ya guys. Kayak kebiasaan ya. Mereka itu buka donate ya. Bukan untuk nge-miss. Tapi kayak mereka itu disupport. Ada yang mau nggak support mereka dalam material. Itu misal kalian support 2000 aja udah seneng banget kan VTuber tersebut. Nah, disupport itu tuh ada ikonnya. Tau kan selain dia? Ada ikon kan. Icon misal aku sushi. Sushi itu nyambung di rollku. Karena aku suka banget Jepang. Suka banget makan ikan kan. Aku udah bilang pas aku debut kan juga kemarin kan. Itu nyambung gitu. Masih ada nyambungannya. Cuman aku lihat beberapa VTuber itu kayak ngasal gitu. Ngasihnya. Tahu nggak? Cendol. Kan kamu hijau. Hijau makan cendol. Hijau, jelly, jelly, cendol. Dia kasihkan masih cendol makin hijau guys. Apa namanya? Reboisasi. Penghijauan. Kamu tau kan tapi kan yang aku maksudkan. Ada VTuber. Yes, ada yang nggak nyambung banget. Nggak nyambung. Dan sama kostumnya pun juga nggak nyambung loh. Sama debutnya dia pun nggak nyambung. Ada gitu. Udah redebut nih ya. Dia udah redebut. Semuanya udah diganti. Tetap tidak nyambung gitu. Jadi ya. What's the point bro? Redebut itu makan biaya ya nggak guys? Banget. Aku redebut. Dan itu. Tolong dipikirkan konsepnya betul-betul nggak berarti. Kostum kalian keren. Kalian sudah keren. Kalian perlu basic yang kalian pegang. Sebagai seorang VTuber. Identitas lah kalau kalian manusia lah. Yes. Role kalian itu harus kalian mainin. Ini ya kalau mau ngomongnya. Simpelnya ya. Mungkin buat kalian yang bingung ya. VTuber mirip dengan roleplay. Kalau nggak anime lah ya. Kampangnya. Karakter anime. Roleplay. Jadi kalian harus stay di karakter kamu gitu. Jangan melenceng. Itu sumpah melenceng banget. Andai aku bisa sebut contohnya. Biar kalian paham gitu. Di ujung lidah ini sebenarnya nggak nyambungnya luar binasa. Dia VTuber siluman oke. Apa namanya? Siluman ntar sampai anda tersinggung. Lainnya lainnya. Itu hantu beda. Dia jadi hantu sekarang. Dia kena tabrak trakun. Jadi itu tolong konsepnya itu harus tetap satu jalan oke. At least satu warna lah kalau nggak bisa. Satu jalan ya. Satu warna betul banget. Ya abis itu next yang kita mau bahas. Konsep yang selalu dibingungkan. 2.0. 3.0. Dengan new costume. Apa bedanya? Kalau 2.0. 1.0 itu sebenarnya itu lebih ke arah upgrade guys. Upgrade. Misal dulu aku pertama kan dari Mama Kuro kan. Dari Mama Kuro habis itu aku upgrade art. Meskipun yang pertama nggak bagus. Tapi aku pengen lebih gitu. Habis itu aku upgrade. Dan riggingnya pun juga lebih mahal. Jadi artnya aku lebih mahal. Riggingnya lebih mahal. Dan costume tetap sama. Itu namanya 1.0 upgrade to 2.0. Kalau new outfit atau new costume. Itu tuh lebih ke arah kalian ganti costume. Jadi misal aku tetap sama nih. Riggingnya tetap tempatnya sama. Habis itu mamanya tetap sama. Artnya juga sama. Cuman ganti baju aja. Itu namanya new costume atau new outfit. Ya jadi dibedain ya guys. 1.0 2.0 itu bukan sesuatu yang kecil. Jadi itu ada perubahan yang signifikan. Muka kalian berubah. Karena artis yang kalian pakai berubah. Terus misalnya konsep bajunya berubah. Sekaligus dalam 2.0. Itu sesuatu yang wajar. Pokoknya artnya berubah ya. Riggingnya entah mau berubah mau sama. Pokoknya yang penting penampilan kalian berubah. Secara drastis dibandingkan yang sekarang. Itu namanya 2.0. Dan itu nggak terjadi terus-terusan ya guys. Bedakan dengan new costume. New costume muka tetap sama. Oke rambut bisa berbeda. Baju bisa berbeda. Itu new costume. Jadi jangan hari-hari kalian berganti kostum. Terus kalian bilang. Aku 3.0. Nggak gitu. Banyak poin-poin O untuk kalian. Oke. Nanti kalian 99.0. Nggak ada yang spesial anjir. Iya mau sampai kapan. Nanti kalian berubah celana panjang ke celana pendek. Wih 2.0. Terus kalian berubah lagi dari baju berlengan panjang ke lengan pendek. Wih 3.0. Mau sampai kapan guess. Itu berbeda dengan new costume. Moki. Kecuali perubahannya itu betul-betul signifikan. Drastis banget. Sampai orang-orang bisa mungkin nggak kenal sama kalian. Iya. Normally itu ditaruh ketika artisnya berubah gitu. Orang yang dipakai artnya itu berubah. Jadi stylenya pasti beda dong. Jadi itu untuk warning kalian. Oh ini 2.0. Kita tidak akan lagi pakai yang 1.0. Nggak berarti bajunya doang berubah. Kalian sebut itu 2.0. Yang kita lihat itu udah berapa? 3.0 dalam 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun 3.0 on. Nggak tahulah 3.0 apa dia. 3.0 basket kali ya. Bensi my basket. Kadang agak geram gitu. Ih apa sih? Katanya YouTuber. Tapi kalau new costume dia bilang 3.0. Kadang gemes gitu kan. Kalau misalnya dekat bolehlah kita tampol-tampol. Ih bangun uih. Kan itu konsepnya. Tapi maksudnya kalau kita nggak dekat juga. Kadang miris gitu. Kenapa? Kenapa ini bukan 3.0? Ini bukan 3.0. Dan banyak banget yang kayak gitu gitu. Gini loh temen-temennya. VTuber sekalian ya. Aku nggak pengen menggurui. Nggak pengen apa ya. Cuman ini perspektif aku sebagai simper dan penikmat ya. Karena kalian tahu sendiri aku juga suka nonton. Kalau kalian jadi VTuber. Kalian harus tahulah dunia VTuber itu kayak gimana. Jangan kayak kalian cuma pengen main game sama males nunjuin muka. Kalian ngaku-ngaku VTuber. Nggak apa-apa ngaku-ngaku VTuber. Yang nggak oke itu kalian ngaku-ngaku VTuber. Habis itu latah gitu. Pakai 2.0, 1.0. Bukan SJW ya. Kita juga bukan SJW guys. Cuman. Miris aja gitu. Cuma gemes. 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 Ini tuh keresahan kita gitu. Gemes kita itu. Kan kita kepo. Kita nggak care. Kita nggak care. Ini cuma kipu. Cuma mau kasih tau kalian aja ini. Sebenernya kayak gini loh gengs. Kita tuh nggak peduli kalian dipandang bodoh atau sok-sokan atau gimana. Nggak peduli kita. Kita itu cuma peduli semua perasaan kita sendiri guys. Iya kita tuh kepo. Kita cuma kepo guys. Jadi kayak gimana ya. Kadang kalau udah gemesnya. Apalagi ini sebenarnya bukan topik yang harusnya kita rekam hari ini. Topiknya digeser. Karena saking gemesnya kita dengan nama gue kali ini. Soalnya nggak dikit loh yang kayak gini. Kalau kalian cuma pengen dapet duit. Abis itu campaign main-main aja gitu. Jadilah streamer lebih banyak duit. Iya. Streamer lebih banyak duit. Kalau kalian lebih cantik ya. Kalian cantik ya. Kalian merasa cantik. Suara kalian bagus. Jadilah streamer. Pakai lightning modal 300 ribu sama webcam gitu. Dah. Banyak yang ini. Banyak yang browned daripada kalian jadi VTuber. Iya. L2D aja udah berapa juta. Mending kalian pakai make up. Iya. To be honest ya. Kalau misalnya kalian pun tidak cantik. Perangai kalian lucu. Ya tetap lebih banyak daripada VTuber. Yakin lah padaku. Yang mau terkenal itu cuma ada dua. Satu cantik banget. Satu jelek banget. Jadilah salah satunya guys. Kalau nggak bisa jadi cantik banget. Jadilah jelek banget. Nggak salah. Nggak salah. Satu lagi yang berkaitan dengan topik ini. Karena kita udah sebut nih. VTuber itu sangat identik dengan art. Jadi kita segala sesuatu selalu pakai art. Dan apa yang harus dipakai ketika ada art. Yakni. Bayar. Kredit. Lo bayar juga dong. Habis bayar tetap harus kasih kredit. Iya. Nggak salah sih. Nggak salah sih. Kalian bayar pun kalian harus kasih kredit gitu. Nggak salah. Bangga. Nggak bangga sih. Miris. Free art. Di mana-mana guys. Please jangan pakai yang watermark. Free art tuh banyak banget. Kalian cek di Twitter. Di searching ya. Diketik hashtag free asset VTuber. Atau VTuber asset. Banyak banget. Tinggal kalian pakai. Download. Habis itu kalian kredit nama yang bikin. Nggak perlu sampai nyuri lah. Watermark pun dipakai. Iya watermark. Ya. Oh my god. That suck bro. Suck bro. Aku sampai kayak. Apakah aku yang salah. Lihat aku sampai bilang. Vivi coba lihat streamnya sih ini. Vivi. Ini sepertinya ada watermark. Iya nggak sih. Beneran. Iya aku cek. Oh beneran kak. Beneran anjir. Kalian tahu nggak sih fungsi ethermark itu apa. Kalian tahu nggak sih teman-teman. Untuk menunjukkan bahwa kalian. Mencuri. Watermark itu tuh nunjukin bahwa memang itu. Tidak seharusnya dipakai. Dan kalian pakai. Minimal photoshop lah ya. Di photoshop kalau jago ya. Iya. Eh sesuatu yang nggak hanya dipakai. Kalau mau nyuri estetis ada usaha lah. Jangan ilegal bikin malu oi. Kenapa harus aku yang ngelihat ya. Dari segala stream yang ada yang aku klik. Yang harus yang bentukan kayak gitu. Oh my god. Iya tapi nggak apa-apa kamu sekarang udah di jalan yang bener bro. Udah di kure. Iya udah sadar. Kure artis nggak mungkin pakai artis. Iya artis kan. Yang bayar aja kalian harus pakai kredit gitu. Apalagi yang gratis kan. Yang gratis juga mereka biasanya tulis. Bisa deh tolong taruh kredit. Kejadiannya adalah. Sekalipun itu bukan sesuatu yang dibuat oleh artis misalnya. Pokoknya apapun yang kalian pakai on stream. Buatan orang lain. Buatan orang lain yang bukan-bukan. Buatan anda itu. Tolong dikasih kredit guys. Meskipun yang buat itu ya teman kalian sendiri. It needs kredit gitu. Hargai. Kredit adalah bentuk penghargaan kepada seseorang yang telah membantu kalian. Misalnya nggak terlalu bagus gitu. Teteplah dihargai lah. Itu juga kalian juga pakai gitu. Yang berani menampilkannya itu on stream. Berarti kalian memakai itu. Terutama tuh yang monetasi ya guys. Nggak monet aja harus taruh. Apalagi yang monetasi. Tolong. Memang art itu mungkin nggak signifikan terhadap pendapatan kalian. But kalian pakai. At least kredit. Karena nggak tahu ya. Aku jijik banget loh sama orang yang pakai dan nggak kredit. Kasian artisnya anjir. So eww gitu. So eww. Kita nggak ingin kayak ternormalisasi namanya. Banyak yang pakai watermark artisnya. Artisnya kasian anjir. Ya kasian buat something yang berhubungan dengan art itu nggak gampang. Swear guys. Itu need hours and hours. Baik itu photoshop. Baik itu ilustrasi. Baik itu buat overlay dari yang lain. Video segala macam. Itu semuanya take time. Butuh creativity juice ya. Dari otak mereka. Tolong dihargai. Nggak gampang. Dan lagi kalau misal mereka patuh harga dan harganya mahal. Yang bayar orang lain. Kalian yang pakai. Akadema termak. Ya malu guys. Please. 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 Jangan bikin orang lain malu atas kelakuan kalian. Kalau kalian sendiri nggak tahu malu terus sampai orang lain malu itu too much gila. Itu sopan santun sih. Balik lagi ke attitude dan etika ya guys. Itu etika dasar basic tolong dihargai. Jangan mencuri hargai karya orang lain. Meskipun kalian dapat itu misalnya dari teman. Contoh. Mama Kuro. Mama Ale. Mereka kasih kita art gratis. Atau si banan itu kasih kita art gratis juga. Itu yang terakhir. Ya banan. Naurun banan. Kasih kita art gratis. Ketika kita pakai on stream. Baik on stream. Atau kita mau share dari profile picture itu. Bertanya terlebih dahulu. Can I? Atau nggak at least say thank you. Dikasih tahu gitu ke siapa aja. Oh ini artnya siapa gitu. Simple. Nggak susah kok kasih kredit. Janganlah nggak tahu diri seperti itu. Masa aku lihat itu serius. Enak. Gila. Aku itu biasanya. I don't care about anything else. But. Misalnya aku yang artisnya itu. Aku tidak masalah. Aku tidak akan mempermasalahkan orang itu. Tidak menaruh kredit pada aku. Tapi aku. Mempermasalahkan apa. Kok aku mau berteman dengan orang yang seperti ini. That's the problem. Itu yang membuat aku berpikir. Yang membuat aku kesal adalah. Aku salah menilai orang. Jijik dan kecewa pada diri sendiri. So sad. Of course guys. Kayaknya dalam memilih teman guys. Salah satu. Ini aku. Ya begitulah ya. Guys. Kalau aku kenapa-napa. Cari Vincent. Biar aku dox alamatnya sebelum aku tewas. Hah? Enggak dong. Kamu nggak tewas dong. Kalau tewas pun mereka nggak tahu gitu. Karena aku nggak dox. Seorang gunalan hijau. Terbunuh. Pasal berita. Kalau aku nggak muncul di Discord selama seminggu. You guys know. Mungkin aku sudah di Sekai. Loh kamu kan sekarang di Sekai gimana sih? Eh anda ini. Kan aku kesini untuk streaming. Kau kira di Sekai ada internet untuk streaming. Eh Sekai ada hutan sih. Ya emang hutan. Sok-so dimensi. Penjahat aja dimensi apaan. Sombong. Aku di tempat-tempat yang modern dong. Nggak di hutan dong. Alalala. Jelupin anda ke hutan. Nah rangkum. Karena aku cuma opening tadi. Cuman harusnya aku cuma bilang. Halo aku V. Dah itu aja kontrak kita cuma itu. Kontra anda semua cuman. Rangkum. Ini banyak ya sebenarnya yang dirangkum hari ini. Poinnya banyak ya. Ini undek-undeknya kita dah kekumpul banget. Jadi mungkin aku kesimpulin agak padat ay. Yang pertama. Kalian kalau mau jadi VTuber. Kalian harus tahu apa itu VTuber ya. Dan apa. Kalian nonton lah at least sama VTuber-VTuber yang. Sudah pernah live streaming. Jangan asal pakai event-event tertentu. Dengan seenaknya yang pertama itu. Diperpanjang lagi. Kalian harus tahu guys. Terminologi-terminologinya guys. Jangan sampai kalian asal pakai. Ntar malu. Kita nggak peduli kalian malu atau nggak nih. Kita itu gregetan gitu lah. Meresakan tau nggak kalian. Meresakan. Kita nggak peduli guys. Kalian kelihatan bodoh atau gimana. Nggak kelihatan peduli gitu. Lumayan sih konten. Jadi hari ini ya. Konten hari ini. Yang kedua. Kalau kalian pakai art orang di kredit. Jangan lupa juga. Kalau misal kalian curi. Cut lah nih. Tahu diri lah ya. Tahu diri lah. Itu singkat padat dan jelas. Tahu diri guys. Tahu diri lah. Iya. Kalau ada watermark itu berarti. Itu bukan artinya kalian harus pakai. Itu berarti artinya nggak boleh dipakai. Biar nggak dipakai sembarangan. Bukan artinya si artis yang mau promosi dia sendirinya. Bukan, bukan, bukan. Watermark itu artinya tidak boleh dipakai ya adek-adek. Jangan lupa. Tampol kalau lupa. Terus yang ketiga. Apa ya? Yang ketiga guys. Ini inti yang paling penting ya guys. Kamu tahu nggak sih bahasa jawabannya Paring? Naon. Memberikan. Naon lah. Memberikan lah. Gusti. Gusti kan Tuhan kan. Gusti Pari ngono sabar. Berarti Tuhan berikan aku sabar. Eh coba. Gusti Pari. Pari what? Pari ngono sabar. Gusti Pari ngono sabar. Ngono. Paring ngono. Paring ngono. Yes, true. Gusti Pari ngono sabar. Nice. Berilah aku sabar menghadapi VTuber ini guys. Yang ketiga guys. Kita itu nggak care sama kalian guys. Kita cuma kipo. Ini kita nggak mengakili siapapun. Kita cuma unek-unek kita sendiri. Kita nggak mau menggiring opini. Kalau menurut kalian itu bener. Ya udah lakuin aja. Tapi orang-orang yang berpikiran normal. Harusnya nggak seperti itu. Sebagai kalian yang mau melawan pendapat kami. Silahkan di. Volume komennya itu terbuka gitu. Dan aku siap melawan kalian disana sih. Come on. Welcome. Ini slime yang bakal ngadepin kalian ya guys ya. Iya channel aku soalnya. Jadi nggak menetap kemungkinan gitu. Kalian mau bilang. Nggak itu buat promosi. Itu dikasih watermark. Ada tulisan artisnya. Berarti kalian tau lah. Aku kualitas kalian lah. Aku cuma melihat kualitas kalian gimana. Habis itu slime yang ngelawan kalian. Ya welcome guys. Welcome. Sangat welcome sekali. Enjoy it. Ismaen. Kita itu kan open gitu kan. Keep everything professional and open. Kita sangat open dengan pendapat yang lain gitu. Maybe kalian kalau misalnya mau diundang ke Kpopodcast. Untuk bahas ini lebih lanjut. Welcome. Welcome. Kita tidak menutup kemungkinan ada orang lain disini gitu. Dan lagi kalau misalnya kalian ada sesuatu yang undek-undek. Atau VTuber lain ya. Ada yang ingin dibahas undek-undek lain. Boleh ya. Gak perlu melawan gak apa-apa. Kita co-op juga gak apa-apa. Ya di komen aja di bawah. Habis itu nanti. Kalau bisa di leave Discord atau Twitternya. Kita bisa bahas bareng. Welcome. Welcome banget. Sebenarnya kalian punya pengalaman gak enak dengan VTuber. A, B, C, C. Ya of course akan kita censor. But ya akan kita bahas disini sama-sama gitu. No mention tapi tetap bahas lah. Yes. Enak kan gak gesek-gesek garis. Apa namanya. Garis bahaya gitu kan. Enak sama di tengah atau selain? Ya hidup itu perlu. Gimana ya. Thrill guys. Thrill. Hidup seperti lari guys. Apalagi itu meme. Spongebob lagi kan. Oh my god. Ini orang gak pernah liat TV. Dia gak punya TV guys. Di hutan. Ya aku gak punya TV guys. Gimana sih. Oke. Itu aja dari kami hari ini. Ya itu aja. So ya. Thank you guys for watching and listening. We'll see you guys again next time. Otsufi. Otsuzeta. Eh. Otsuraimu. Otsusuraimu. Masih salah dua kali. Bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax.